Nah, sore ini saya akan menceritakan sedikit tentang pohon papaya Jepang Nah, papaya Jepang itu seperti ini penampakannya Ada beberapa orang yang menyebut papaya Jepang ini sebagai singkong Jepang Kalau bahasa Inggrisnya sendiri ini bisa dikukling dengan keyword Chaya Jadi, C-H-A-Y-A Nah, untuk perbanyakannya sendiri, papaya Jepang ini bisa dilakukan dengan stek batangnya Seperti batang-batang yang di bagian situ, itu sudah saya stek dan saya tanam dan hasilnya seperti ini Dan papaya Jepang ini termasuk salah satu pohon yang tahan hama Dan juga pemeliharaannya gampang sekali Karena dia membutuhkan sedikit air ya, dan juga tahan sekali dengan panas Nah, perbedaan pohon papaya Jepang dengan papaya biasa Kalau papaya biasa itu kan daunnya itu terasa pahit Nah, kalau papaya Jepang ini tidak sama sekali Dan biasanya saya menggunakannya sebagai pelengkap bahan tumis teri ya Jadi, ini bisa dipotong-potong daunnya Lalu ditumis menggunakan campuran bawang merah dan bawang putih Juga sedikit garam Nah, selain itu juga papaya Jepang ini bisa direbus Lalu dicampurkan dengan sambal Sambal biasa gitu Atau dengan sambal kecal Terima kasih telah menonton!